Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah dahulu kala dalam suatu riwayat pada zaman Nabi Musa ada sebuah penduduk Bani Israel yang berada di layah kota Ailah itu di sekitar pesisir pantai nah terikat perjanjian dengan Allah SWT awalnya Allah SWT merintahkan kaum Bani Israel itu untuk beribadah dan mengagungkan hari Jumat karena hari itu memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan dibanding hari selain Jumat tapi menurut kaum Bani Israel hari yang lebih utama bagi mereka adalah hari Sabtu karena Allah menyelesaikan penciptaan pada hari Sabtu kaum Bani Israel lalu berkata ya kami akan berusaha untuk hari Sabtu berusaha untuk hari-hari kami hanya untuk Allah semua pekerjaan-pekerjaan urusan dunia semuanya difokuskan beribadah kepada Allah khusus untuk hari Sabtu sebab Allah selesai mencipta pada hari Sabtu akhirnya Allah SWT menyetujui hari yang dipilih kaum Bani Israel itu lewat Nabi mereka hari Sabtu hari Sabtu lantas menjadi hari suci dan hari ibadah bagi orang-orang Yahudi Bani Israel hari itu pula Allah SWT mengkhususkan dan mewajibkan Bani Israel untuk melaksanakan ibadah setelah penetapan itu maka orang-orang Bani Israel tidak diperkenankan untuk bekerja di hari Sabtu tersebut karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah kepada Allah SWT jika diharamkan melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk memancing ikan di hari itu karena mereka mayoritas nelayan hari utama untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi memang hari Sabtu padahal umat Nasrani adalah hari Minggu sedangkan umat Islam adalah hari Jumat karena hari Jumat ini adalah Sayyidun Ayyam atau penghulu segala hari kita kembali ke kisahnya Allah SWT lantas menguji ketaatan kaum Bani Israel yang pada waktu itu tinggal di sisi pantai Laut Tazlim di daerah kota Ailah Allah lantas menjadikan ikan-ikan bermunculan dan berdatangan di tepi pantai pada hari Sabtu tapi saat di selain hari Sabtu ikan-ikan itu malah tidak berdatangan ke tepi pantai ini ujian dari Allah SWT untuk menguji seberapa besar keimanan mereka ketika kaum Bani Israel mengetahui jikalau ikan-ikan laut banyak bermunculan di hari Sabtu sedangkan di hari lain tidak maka mereka memutar otak untuk mengakali aturan Allah SWT dengan cara yang licik mereka lalu mencari ide dan cara agar bisa memancing dan mendapatkan ikan-ikan itu kaum Bani Israel lantas mengatur rencana dan tipu daya untuk hari Sabtu depannya jika datang hari Jumat mereka memasang jaring-jaring ikan dan membuat tambak-tambak ikan di lokasi di mana biasanya ikan-ikan muncul pada hari Sabtu masangan jaring-jaring ikan itu bertujuan untuk menjadikan ikan-ikan yang berdatangan supaya tidak kembali ke laut lagi sebab ikan-ikan itu pastinya akan terjebak dalam jaring dan tambak-tambak yang dibuat dan adanya jaring dan tambak tentu memudahkan mereka untuk mendapatkan banyak ikan-ikan itulah awalnya cara kaum Bani Israel mempermainkan aturan Allah SWT kipun pada hari Sabtu mereka tetap beribadah seperti biasa tapi tindakan itu jelas membuat Allah murka sebab mensiasati larangan Allah untuk bekerja tiba di minggu ternyata benar ikan-ikan banyak yang terperangkap dalam jaring dan tambak yang telah mereka buat mereka lalu mengambil ikan-ikan yang terperangkap itu setelah mendapatkan ikan-ikan itu kemudian ikan ikut dimasak aroma dan masakan ini sampai tercium oleh tetangga perbuatan dan pelanggaran itu tidak hanya dilakukan satu dua kali namun terus-terus berulang-ulang kemudian cara ini mulai banyak dilakukan banyak orang cara tipu-tipu ini mulai dilakukan banyak orang namun Allah tidak serta merta langsung menurunkan ala kepada kaum Bani Israel berhasil orang-orang kian banyak bekerja dan memancing ikan secara tenang-tenangan dengan cara-cara yang seperti itu mereka menangkap ikan lalu menjual hasil tangkapannya ke pasar-pasar tipu daya dan muslihat mereka terjadi sebab hati mereka menyimpang dan tipisnya ketakwaan mereka tapi tidak semua orang-orang penduduk itu atau ashabus sahabat melakukan pelanggaran itu nyata berasahabatku yang dimuliakan Allah di antara mereka itu ada terbagi tiga kelompok kelompok pertama itu orang-orang yang melanggar janji Allah orang-orang yang dablek ini yang mengakali hukum Allah ini terus ada golongan kedua adalah orang-orang yang memberi nasihat pada para pelanggar akhirnya putus asa karena dirasa nasihat itu tidak ada gunanya lagi bahkan mereka malah berbalik menegur orang yang memberi nasihat dan golongan ketiga yaitu orang yang masih senantiasa menasihati orang-orang yang melakukan pelanggaran janji Allah agar bisa kembali sadar dan berkata nah mereka golongan dua dan tiga ini berselisih pendapat golongan kedua bertanya kepada golongan ketiga mengapa dirimu memberi nasihat kepada kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengalab mereka dengan alab yang amat keras kita kan sudah memberi nasihat sudah lah golongan ketiga itu menjawab supaya kami memiliki alasan kepada Tuhan kami orang-orang golongan ketiga ini terus-terusan selalu memberi nasihat nasihat kepada orang-orang pelanggar pelarangan Allah namun sayang lama-lama para pelanggar itu malah tidak peduli mereka menyombongkan diri dan melupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala jika kesombongan para pelanggar ketentuan Allah semakin menjadi-jadi dan sulit diberi nasihat tiga orang-orang golongan ketiga yang taat pada perintah Allah lalu membagi kawasan kampung menggunakan tembok tujuan pembuatan tembok batas ini adalah agar suatu saat nanti mereka tidak terkena azab yang Allah timpakan kepada orang-orang pelanggar larangan Allah kira orang-orang yang melanggar larangan Allah yang mendapatkan balasan atas tindakan buruk mereka karena telah berani-beraninya mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala suatu hari saat orang-orang yang taat sedang berkumpul tiba-tiba datanglah seseorang di antara mereka yang melihat suatu keanehan orang-orang pelanggar perintah Allah pelanggar larangan Allah yang berada di balik tembok pembatas ternyata tidak terlihat gerak-geringnya layaknya ternyata kosong kemudian orang-orang yang taat mencoba mengintip kondisi kehidupan orang-orang pelanggar itu di balik tembok pembatas mereka menaiki tembok pembatas itu dan ternyata ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan orang-orang yang selama ini melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata telah berubah menjadi kerak-gerak atau monyet atau manki orang-orang yang taat lalu membuka pintu tembok pemisah dan menghampiri saudara-saudara mereka yang telah berubah menjadi kerak namun sayang mereka tidak bisa mengenali saudara-saudara mereka lagi berbeda dengan para pelanggar yang telah dikutuk menjadi kerak mereka masih bisa mengenali saudara mereka dari kalangan manusia kalau yang sudah dikutuk menjadi kerak kenal saudaranya tapi kalau orang yang taat ini gak kenal saudaraku yang mana kera semua sayang disayang kerak-kerak itu hanya bisa mendatangi dan menciumi baju saudaranya itu sambil menangis-nangis kukuk 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 namun orang-orang yang taat itu tidak bisa menolong dan berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa berkata bukankah kami sudah melarang dan menasihati kalian maka akhirnya kerak-kerak itu hanya bisa menyesali perbuatannya dan kesalahan mereka sembari menganggungkan kepalanya kerak-kerak itu sangat menderita dan bernasib sial mereka tidak bisa makan dan minum dan tidak diberikan keturunan akhirnya dalam suatu riwayat mereka hanya bisa bertahan hidup selama tiga hari setelah itu mereka mati itulah azab pedih untuk orang-orang yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu dan sahabatku rahimahkumullah semoga kisah ashab sahabat ini bermanfaat agar kita selalu berhati-hati tidak usah mencari-cari akal di dalam mengakali hukum Allah subhanahu wa ta'ala Allahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati